Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 31, Scarface tertegun sejenak. Lalu dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan menelpon Yansen Lin. Dia tidak tahu siapa Dev ini. Tetapi dia tidak berani membiarkannya menelpon Yansen Lin. Segera telepon terhubung. Dan suara malas Yansen Lin datang dari sisi yang berlawanan. Jelas bahwa Yansen sebelumnya sedang tertidur. Scarface berkata dengan hati-hati. Tuan Harimau, seseorang mengacau di jalan. Antik, dia mengatakan bahwa dia mengenalmu. Dan meminta aku menelponmu. Yansen bertanya siapa dia. Siapa namanya. Saya tidak tahu siapa namanya. Tetapi dia memakai cincin tembaga di tangannya dengan naga di atasnya. Dan sepertinya ada kata perintah. Dia menanyakan kepada saya. Apakah saya mengenalinya? Kata Scarface. Rumput. Yansen melompat. Dari tempat tidur dengan. Mencicit ketika dia. Mendengarnya Scarface. Biarkan saya memberitahu. Anda. Anda harus melayani. Pria ini selama dia di tempat. Jika Anda berani. Membuatnya tidak senam. Saya akan membunuhmu. Seluruh keluargamu. Kamu. Ingat itu. Setelah Yansen selesai. Berbicara. Dia menutup. Telepon. Mengenakan. Pakaiannya. Dan bergegas. Menuju jalan antik. Scarface mendengarkan. Suara perintah di sisi lain. Dan ekspresinya berubah. Dia telah mengikuti Yansen. Selama lebih dari 10. Tahun. Dan dia belum pernah. Melihat Yansen dalam. Kepanikan seperti itu. Meletakkan telepon. Wajah. Scarface menatap Def. Dan. Seluruh tubuhnya gemetar. Seperti saringan. Kakak Scarface. Orang ini. Hanya berbicara omong. Kosong. Bagaimana mungkin. Tuan Harimau mengenal. Pemuda pembual seperti dia. Dia hanya berbohong. Padamu. Cepat dan dapatkan. Kembali batu giyok itu. Pemilik kios gemuk tidak. Menyadari ada sesuatu yang. Beda dari wajah Scarface. Baru saja selesai berbicara. Scarface menamparkan wajah. Pemilik kios gemuk itu. Kamu bajingan. Omong. Kosong apa. Jelas kamu telah. Menjual benda itu. Jangan. Pikir aku tidak tahu. Aku pikir. Kamu sudah tidak mau. Berjualan di sini lagi. Pemilik kios gemuk ditampar. Wajahnya oleh Scarface. Dan. Dia langsung merasakan. Lingkaran di atas kepalanya. Dia tidak tahu apa yang. Terjadi. Tetapi beberapa orang. Yang cerdik tampaknya. Melihat sesuatu saat ini. Dan. Tahu bahwa Dave ini pasti. Memiliki pengaruh yang. Besar di belakang. Scarface mengjilat Dave. Dengan wajah menyanjung. Tuan. Saya benar-benar. Minta maaf barusan. Anda. Istirahat dulu. Tuan Harimau. Akan segera datang. Dia tidak mengenal Dave. Dan dia tidak tahu bahwa. Dave adalah penguasa. Istana Naga Langit mereka. Faktanya. Banyak anggota. Aulah Harimau bahkan tidak. Tahu bahwa mereka adalah. Anggota Istana Naga Langit. Ini semua rahasia. Dan hanya. Sedikit orang dalam yang. Mengetahuinya. Begitu Dave mendengar. Bahwa Yansen akan datang. Dia berencana untuk. Menunggunya. Jika dia. Mencari secara membabi. Buta seperti sekarang. Tidak. Tahu kapan dia akan. Menemukan kuas spiritual. Dan cinabar. Karena Yansen menguasai. Jalan antik. Dia pasti familiar. Dengan hal-hal di sini. Jadi. Dave berencana untuk. Bertanya pada Yansen. Scarface menendang pemilik. Kios gemuk itu dengan keras. Kenapa masih diam. Cepat. Bawakan kursi untuk tuan. Oh. Pemilik kios gemuk itu. Bodoh. Dan buru-buru. Memindahkan kursi dari. Ruangan dan membiarkan. Davewe duduk. Sekitar 10 menit. Kemudian. Tiba-tiba ada. Suara rem. Dan Yansen. Membuka pintu dan berlari. Semua orang melihat Yansen. Datang. Semua. Menundukkan kepala. Tidak. Ada yang berani menatapnya. Sementara Yansen berlari ke. Arah Dave sambil terengah-engah. Tuan-tuan Chen. Datang ke jalan antik. Mengapa tidak memberi. Tahu saya sebelumnya. Saya. Akrab dengan daerah ini. Saya akan menemani Anda. Aku hanya berjalan-jalan. Saja. Kata Dave ringan. Yansen memandang. Scarface dan bertanya. Scarface. Apa yang terjadi? Scarface juga tidak begitu. Jelas. Jadi dia hanya bisa. Mengatakan apa yang dia. Ketahui. Yansen tidak bodoh. Dia bisa mengerti apa yang. Sedang terjadi hanya dengan. Menebak. Sial. Menggunakan namaku. Untuk menipu dan berbuat. Jahat di sini. Sialan. Yansen. Mengutuk. Hancurkan. Kiosnya. Usir orang ini. Lalu. Patahkan anggota badannya. Di masa depan. Jangan. Pernah izinkan dia memasuki. Jalan antik lagi. Ketika pemilik kios gemuk. Mendengar ini. Dia langsung. Terkejut dan tersungkur di. Tanah Tuan Harimau. Tuan. Harimau. Tolong selamatkan. Hidup saya. Pemilik kios gemuk terus. Memohon belas kasihan. Tetapi itu tidak ada gunanya. Sama sekali. Segera teriakan. Terdengar. Dan pemilik kios. Gemuk itu diseret. Semua orang sangat. Ketakutan sehingga wajah. Mereka menjadi pucat. Terutama pemilik kios. Terdekat yang baru saja. Berteriak pada Dev. Dan. Beberapa dari mereka takut. Sehingga kencing di celana. Bab 32. Janssen berkata pada orang-orang yang berkumpul. Scarface. Suruh orang-orang. Ini pergi. Apakah mereka. Ingin diusir juga. Scarface meraung pada. Semua orang. Menakuti. Semua orang untuk. Melarikan diri pergi. Pergi. Dari sini. Tidak ada yang perlu. Dilihat. Di masa depan. Siapa. Pun di antara kalian yang. Berani bertransaksi dengan. Cara paksa atau curang. Itu. Akan menjadi akhir dari. Kalian. Janssen bertanya kepada. Dev. Tuan Chen. Saya tidak. Tahu apa yang anda cari di. Sini. Tidak ada yang bagus. Di sini. Hanya beberapa. Barang jalanan. Dan barang-barang bagus ada di dalam. Saya ingin membeli kuas. Spiritual dan cinabar. Saya. Tidak tahu apakah ada di. Sini. Dev bertanya pada. Janssen. Janssen tertegun sejenak. Dia. Tidak mengerti apa yang. Dimaksud Dev dengan kuas. Spiritual dan cinabar itu. Bukankah semua itu dijual di. Mana-mana. Tapi Janssen tidak berani. Bertanya. Jadi dia hanya bisa. Dengan hormat berkata. Tuan Chen. Saya akan. Membawa anda ke beberapa. Barang antik untuk jalan-jalan. Anda dapat melihat apakah. Ada sesuatu yang anda. Inginkan. Saya tidak terlalu. Tahu banyak tentang bisnis di. Sini. Dev mengangguk oke. Kamu yang memimpin. Janssen secara pribadi. Memimpin. Dan para bos. Toko barang antik. Mengeluarkan semua harta. Dari dalam kios mereka. Tetapi tidak ada yang disukai. Oleh Dev. Kali ini Janssen merasa. Berada dalam sedikit. Masalah Tuan Chen. Jalan. Antik sangat besar. Semua. Barang bagus ada di sini. Dan. Masih tidak ada yang. Memuaskan Tuan Chen. Atau. Saya akan mengirim saudara. Saudara untuk melihat di. Tempat lain. Tidak perlu. Hal semacam ini. Dapat ditemui. Tetapi bukan. Seperti yang saya cari. Bahkan jika anda. Menemukannya. Tidak ada. Gunanya jika anda tidak tahu. Bagaimana mengenalinya. Dev melambaikan. Tangannya. Bahkan jika. Meminta lebih banyak orang. Untuk mencarinya. Itu tidak. Ada gunanya. Janssen mengangguk anda. Benar. Karena tidak ada benda yang. Dicari. Dev tidak ingin. Tinggal lebih lama lagi. Baiklah. Aku harus kembali. Dulu. Tapi saat Dev hendak pergi. Janssen sepertinya. Mengingat sesuatu. Dan. Segera menghentikan Dev. Dan berkata. Tuan Chen. Tunggu sebentar. Ada lagi. Tanya Dev. Tuan Chen. Saya tiba-tiba. Tiba-tiba. Teringat bahwa ada tempat di. Mana mungkin ada sesuatu. Yang anda butuhkan. Setelah Janssen selesai. Berbicara. Dia. Memerintahkan seseorang. Untuk mengemudikan mobil. Dan meminta Dev untuk. Masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil. Janssen. Menjelaskannya. Ternyata. Tempat yang dia maksud. Adalah sebuah rumah besar. Pemilik rumah itu adalah. Elias Gu. Seorang pensiunan. Pejabat yang pernah menjadi. Memerintah provinsi. Setelah pensiun. Elias Gu. Membangun sebuah rumah. Besar di tempat yang indah. Di Hongcheng. Dan kemudian. Merawatnya untuk dia. Tinggali. Dan Elias Gu memiliki hobi. Yaitu mengoleksi barang. Antik. Di halaman rumah. Elias Gu. Ada barang antik di. Mana-mana. Beberapa di. Antaranya dibeli dari luar. Negeri. Dibandingkan dengan. Rumah Elias Gu. Jalan antik. Benar-benar tidak berkelas. Dev tidak pernah berpikir. Bahwa ada orang sebesar itu. Tinggal di Hongcheng. Jika. Bukan karena fakta bahwa. Dia telah mempelajari. Keterampilan dari Riu Tua. Selama tiga tahun. Dev. Tidak akan dapat. Menghubungi orang-orang. Besar ini sama sekali. Segera. Mobil berhenti di. Sebuah rumah kuno. Dan. Seorang pelayan bergegas. Mendekat ke Yansen dan. Membisikkan beberapa kata. Dan berlari kembali ke rumah. Segera. Seorang lelaki tua. Dengan janggut abu-abu dan. Bersandar pada tongkat. Berjalan keluar. Setelah. Melihat Yansen. Lelaki tua itu. Tertawa dan berkata. Ini. Adalah kunjungan yang. Langka dari Tuan Harimau. Pena tua. Kamu meledek. Saya. Panggil saja aku. Yansen. Atau Lin Tua. Di. Depanmu. Beraninya aku. Menyebut diriku Tuan. Yansen buru-buru. Mengambil dua langkah ke. Depan untuk menemuinya. Dan berkata dengan sopan. Pejabat pemerintah provinsi. Meskipun telah pensiun. Pengaruhnya tidak kecil. Jadi. Yansen tidak berani. Menyinggung perasaannya. Setelah Elias Gu bertukar. Beberapa kata dengan. Yansen. Dia melihat Dave di. Sampingnya. Menatapnya. Dan bertanya. Tuan Harimau. Pemuda ini sedikit pemalu. Kan. Yansen buru-buru. Menjelaskan. Oh. Ini Tuan. Chen. Kali ini. Saya mengajak. Tuan Chen untuk. Mengganggu pena tua Gu. Dan saya harap pena tua Gu. Tidak tersinggung. Mendengar bahwa Yansen. Berbicara kepada Dave yang. Baru berusia awal dua. Puluhan dengan kata Tuan. Mata Elias Gu bersinar. Karena terkejut. Tetapi itu. Hanya sekilas. Bab 33. Elias Gu mengangguk sedikit. Ke arah Dave. Dan itu cukup. Sebagai salam kalian. Berdua. Masuklah. Menurutnya. Seorang pria. Muda berusia awal dua. Puluhan yang bisa disebut. Tuan oleh Yansen harus kaya. Dan berkuasa di keluarganya. Jadi dia sangat dihormati. Oleh Yansen. Bukan karena. Kekuatannya. Yansen dan Dave masuk ke. Rumah Elias. Begitu mereka. Masuk. Dave merasakan. Ledakan energi spiritual yang. Kuat. Ada beberapa pohon. Besar di halaman yang cukup. Besar untuk dipeluk. Menghalangi sinar matahari. Yang masuk. Terus berjalan ke depan. Bebatuan dan air yang. Mengalir. Bangunan dan. Paviliun. Setiap tempat. Memancarkan aroma kuno. Yang kuat. Dave memandangi pohon-pohon besar dan mau tak. Mau dia bertanya berapa. Umur pohon-pohon kuno ini. Karena aura yang kaya ini. Semuanya terpancar dari. Pohon-pohon besar ini. Tuan Chen. Pohon-pohon. Kuno ini berusia ratusan. Tahun. Karena pohon-pohon. Ini tumbuh bersama ketika. Halaman kuno dibangun di. Sini. Yansen menjawab Dave. Untuk menjelaskan. Dave sedikit mengangguk. Dan dia mengerti mengapa. Elias. Seorang mantan. Pejabat provinsi. Memilih. Untuk datang ke Hongcheng. Kecil ini untuk menghabiskan. Hari tuanya. Tempat ini memiliki banyak. Aura. Yang sangat cocok. Untuk orang di usia tua. Dan. Tinggal di sini untuk waktu. Yang lama. Setelah dipelihara. Oleh aura. Tubuh akan. Menjadi lebih sehat dan lebih. Tangguh. Setelah melewati koridor. Elias memimpin Yansen dan. Dave ke Aula. Seluruh Aula. Dipenuhi dengan perabotan. Antik. Masing-masing. Dengan sejarah lebih dari. Seratus tahun. Bahkan di. Tengah Aula ada kursi naga. Yang diukir dengan sembilan. Naga raksasa. Ada bantal emas di kursi. Naga. Dan sepertinya. Seseorang sering duduk di. Atasnya. Dave sedikit mengernyit ke. Kursi naga. Dan ekspresinya. Menjadi sedikit aneh. Kalian berdua. Silahkan. Duduk. Elias melambaikan. Tangannya dengan santai. Dan kemudian dia duduk. Langsung di kursi naga. Setelah Yansen dan Dave. Duduk. Elias meminta para. Pelayan untuk menuangkan. Teh. Tuan Harimau datang ke. Rumah kuno saya di hari. Sibuknya. Pasti anda. Membutuhkan bantuan. Tubuh tua ini. Katakan saja. Elias tahu bahwa kedatangan. Tangan. Yansen sebenarnya dia ingin. Mencari sesuatu. Yansen memandang Dave. Dan Dave pun berkata. Kami. Tahu bahwa orang dahulu. Suka mengoleksi. Jadi kami. Ingin bertanya apakah di sini. Ada kuas spiritual zaman. Kuno. Kuas yang digunakan. Oleh penulis besar kuno. Dan. Cina bar yang terbuat dari. Darah binatang. Kuas spiritual kuno. Elias. Sedikit mengernyit sambil. Berpikir. Yansen buru-buru berkata. Untuk mencegah Elias. Khawatir penatuagu. Tentu. Saja kita tidak akan. Menginginkan hal-hal. Tersebut secara gratis. Selama ada yang diinginkan. Di sini. Harganya tolong. Katakan saja. Dan saya. Yansen Lin. Akan membayar. Kembali. Apa yang Anda inginkan. Elias tersenyum ringan jika. Saya memilikinya. Tidak apa-apa untuk memberikannya. Kepada Anda. Uang tidak. Berarti apa-apa bagi saya. Ya. Ya. Orang dahulu. Menganggap uang sebagai. Kotoran. Yansen. Mengangguk berulang kali. Hal-hal seperti kuas adalah. Barang habis pakai. Jadi. Hampir tidak mungkin untuk. Menyimpan kuas bekas. Ada pun cinabar yang. Terbuat dari darah hewan. Saya belum pernah. Mendengarnya. Elias. Menggelengkan kepalanya. Tetapi kemudian melanjutkan. Tapi untuk menemukan hal. Semacam itu. Mungkin ada. Lebih banyak kuil tahu. Daripada di rumahku ini. Bagaimanapun. Para pendeta. Tau ini perlu menggambar. Jimat untuk mengusir hantu. Dan kuas yang mereka. Gunakan mungkin memiliki. Spiritualitas. Begitu kata-kata Elias jatuh. Dev langsung sangat. Gembira. Mengapa. Sebelumnya tidak terpikirkan. Olehnya. Kuas yang. Digunakan oleh para taois. Untuk mengusir hantu dan. Menggambar jimat pasti. Memiliki spiritualitas. Termasuk cinabar yang. Digunakan. Langsung saja ke. Kuil tahu untuk. Menemukannya. Mengapa. Pergi ke Antik Street untuk. Melihat-lihat. Terima kasih telah. Memberitahu penatuagu. Dev bangkit dan memberi. Hormat pada Elias. Hahaha. Sama-sama. Aku. Hanya menyebutkannya. Dengan santai. Elias tertawa. Dev bertanya penatuagu. Jika boleh bertanya. Kursi. Naga yang anda duduki. Dari. Mana asalnya. Anda bisa melihat betapa. Luar biasanya kursi naga ini. Elias berkata dengan bangga. Saya membeli kursi naga ini. Dari luar negeri dengan. Mengeluarkan uang yang. Banyak. Ini kursi naga asli. Dari dinasti Ming. Kursi naga. Dan kaisar duduk di atasnya. Elias dengan lembut. Membelai kursi naga di. Bawahnya. Dan jelas bahwa. Dia sangat menyukainya. Bab 34. Kursi naga adalah simbol. Status. Dan duduk di atasnya. Cukup mengesankan. Meskipun Elias telah. Mengumpulkan banyak hal. Antik. Kursi naga ini adalah. Barang favoritnya. Seolah-olah menjadi seorang kaisar. Dev membuju Elias. Penatua. Saya menyarankan. Anda untuk membakar kursi. Naga ini. Mungkin Anda bisa. Hidup lebih lama. Apa maksudmu? Elias. Mengerutkan kening. Kamu. Masih sangat muda. Apakah. Kamu mengutukku supaya. Cepat mati. Elias marah. Jika bukan. Karena memandang Yansen. Dev tidak akan memiliki. Kualifikasi untuk memasuki. Halamannya. Tapi sekarang. Dev ini sebenarnya. Berbicara sembarangan. Bagaimana mungkin Elias. Tidak marah. Gutua harap tenang. Tuan. Chen pasti punya alasan. Untuk mengatakannya. Yansen buru-buru berdiri. Untuk menenangkan Elias. Lalu memandang Dev dan. Berkata. Karena Tuan Chen. Melihat beberapa petunjuk. Saya berharap Anda dapat. Menjelaskan dengan jujur. Penatu Agu juga bukan. Orang luar. Tentu saja Yansen tahu. Bahwa Dev memiliki. Kemampuan. Jika tidak. Dia. Akan menjadi penguasa. Istana Naga Langit. Elias mendengus dingin dan. Berdiri dari kursi naga nak. Jika kamu tidak bisa. Mengatakan alasannya hari. Ini. Tidak ada yang bisa. Menyelamatkanmu. Dev tidak terburu-buru. Dan. Tersenyum ringan kursi. Naga ini memang benar milik. Kaisar. Dan berasal Dai. Dinas Timing. Sayangnya. Kursi naga ini dipenuhi. Dengan kebencian. Ketika. Kaisar meninggal. Dia. Meninggal di kursi naga ini. Jika tidak. Tidak akan ada. Kebencian yang begitu. Besar. Alasan mengapa ketika. Penatu Agu duduk di kursi. Naga ini namun tidak. Merasakan apa-apa adalah. Karena tempat ini penuh. Dengan energi spiritual dan. Tempat ini adalah tempat. Yang luar biasa. Untuk. Sementara menekan. Kebencian dari kursi naga. Tapi sekarang sembilan naga. Di kursi naga benar-benar. Marah. Saya khawatir jika. Anda terus menyimpannya. Hidup Anda tidak akan lama. Tidakkah Anda. Memperhatikan bahwa. Ukiran sembilan kepala naga. Di kursi naga berwarna hitam. Pekat. Setelah Dev selesai. Berbicara. Elias bergidik. Dalam kesadaran. Dan buru-buru melihat kursi naganya. Benar saja. Dia melihat. Bahwa warna sembilan. Kepala naga sedikit berbeda. Dari tempat lain. Dan itu. Menjadi sedikit hitam. Elias terdiam dan tiba-tiba. Menamparkan meja dan berkata. Nak. Jangan menggertak. Saya. Menghitamnya naga ini. Juga disebabkan oleh. Oksidasi untuk waktu yang. Lama. Kebencian macam. Yang kamu maksud. Itu. Hanya omong kosong. Jika kamu tidak percaya. Padaku. Maka lupakan saja. Dev tersenyum menghina. Aku hanya ingin. Menyelamatkan hidupmu. Karena kamu telah. Mengingatkanku tentang. Kuas spiritual dan cinabar. Tetapi kamu tidak. Menghargainya. Mungkin ini takdirmu. Jangan lihat kamu merasa. Sehat sekarang. Tetapi setiap. Malam kamu pasti. Mengalami mimpi buruk. Bermimpi bahwa kamu dililit. Oleh ular piton. Dan akhirnya. Bangun dari mati lemas. Kamu telah mengalami. Mimpi seperti itu setidaknya. Selama sebulan. Setelah Dev selesai. Berbicara. Dia berbalik dan. Pergi. Tuan Chen. Yansen tampak. Malu dan buru-buru. Mengejarnya. Pada saat ini. Elias berdiri. Terdiam dengan linglung. Dan. Sekarang dia telah. Mengguncang sungai dan. Laut. Untuk mengetahui apa. Yang dia impikan. Dia tidak. Pernah menceritakannya. Kepada siapapun. Bagaimana Dev bisa. Mengetahuinya. Dan dia tahu. Itu dengan sangat detail. Begitu. Elias dengan cepat. Mengejarnya dan. Menghentikan Dev tunggu. Sebentar. Ada apa. Apa aku benar. Dev bertanya pada Elias. Elias sangat malu. Akhirnya. Mengangguk dan berkata. Sedikit. Tuan Chen benar. Saya telah diganggu oleh. Mimpi buruk baru-baru ini. Dan saya memiliki mimpi. Yang sama setiap hari. Yang. Telah mengganggu saya. Sejak lama. Piton dalam mimpimu. Adalah perwujudan dari. Sembilan naga di kursi naga. Ini. Sekarang sembilan naga. Penuh dengan keluhan dan. Belum sepenuhnya menjadi. Hitam. Jika sembilan naga ini. Menjadi hitam. Bahkan jika. Dewa turun ke bumi. Saya. Khawatir itu mereka tidak. Akan bisa. Menyelamatkanmu. Dev. Berkata dengan ringan. Lalu. Apa yang harus aku. Lakukan sekarang. Elias. Sekarang sudah percaya. Pada Dev saat ini. Untuk membakar kursi naga. Ini. Anda tidak bisa. Membakarnya dengan api. Biasa. Tetapi gunakan uang. Kertas untuk membakar kursi. Naga. Dan bakarlah sampai. Abis. Kata Dev. Ini Elias memandang. Kursi naga. Matanya dipenuhi. Kasih sayang. Anda harus. Tahu bahwa kursi naga ini. Membutuhkan banyak usaha. Untuk membeli dari luar. Negeri. Itu dibakar. Dan Elias. Sedikit enggan. Jadi dia. Bertanya pada Dev. Tuan. Chen. Selain membakar kursi. Naga. Apakah ada cara lain? Bab 35. Ada. Dev mengangguk. Aku bisa menyedot. Kebencian di kursi naga lalu. Melenyapkan naga-naga. Yang marah ini. Ketika Elias mendengar ini. Dia sangat gembira kalau. Begitu. Bisakah Tuan Chen. Untuk melakukannya. Dev mencibir. Kenapa aku. Harus membantumu. Barusan bukankah kamu. Bilang aku pembohong. Ketika Elias mendengar ini. Dia segera berkata dengan. Wajah penuh rasa malu. Tuan Chen. Orang tua. Seperti saya terlalu impulsif. Dan tidak sengaja. Menyinggung Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen tidak. Memasukkannya ke dalam. Hati dan bisa. Menyelamatkan nyawa orang. Tua ini. Sikap Elias sangat tulus. Dan. Wajahnya dengan tulus. Memohon pada Dev. Melihat ini. Yansen juga. Berkata kepada Dev Tuan. Chen. Penatua Gu tidak. Bermaksud menyinggung. Dan saya berharap Tuan. Chen akan membantu. Penatua Gu. Dan di masa. Depan. Kita masih dapat. Menggunakan tempat kuno. Milik Penatua Gu. Arti yang senjelas. Yaitu. Aula. Hari mau memang. Berkembang di Hongcheng. Tapi masih ada tempat di. Mana tempat milik Elias. Dan. Nantinya dapat digunakan. Sekarang Dev membantu. Elias. Itu dapat dianggap. Memberi keuntungan buat. Aula Naga Langit sendiri. Elias mengungkapkan. Posisinya dengan cepat di. Masa depan. Selama Tuan. Chen menginginkan apapun. Dari lelaki tua ini. Aku. Elias. Gu pasti akan. Menyanggupinya. Melihat ini. Dev. Mengangguk dan berkata. Aku akan membantumu. Membunuh Naga yang marah. Ini. Setelah mengatakan itu. Dev berjalan ke kursi Naga. Dan tiba-tiba menekan. Kepala Naga dengan tangan. Dan kemudian pemandangan. Aneh terjadi. Saya melihat. Naga yang diukir mulai. Bersinar dengan cahaya. Keemasan redup. Kemudian. Naga mengaung. Suaranya. Terdengar jelas. Dan. Terdengar sangat. Menyedihkan. Janssen dan Elias sama-sama terkejut. Mereka. Melihat bahwa di bawah. Cahaya keemasan. Sembilan. Naga semua bergerak. Dan. Kemudian mereka semua. Naik ke udara. Sembilan naga. Memancarkan energi hitam. Dan menatap dengan marah. Ke arah Dev. Sepertinya. Dev sudah mengusik. Mereka. Dalam sekejap. Seluruh aula. Diselimuti udara hitam. Dan. Janssen dan Elias tiba-tiba. Menjadi gugup dan sulit. Bernafas. Beberapa pohon berusia. Ratusan tahun di halaman. Juga sepertinya merasakan. Sesuatu. Dan mereka mulai. Bergerak secara otomatis. Tanpa angin. Dan dedaunan. Berdenting menjadi bola. Janssen dan Elias menatap. Naga raksasa dengan mata. Tercengang. Terutama Elias. Seluruh. Tubuhnya basah kuyuk. Itu. Adalah kursi naga yang dia. Duduki setiap hari. Dan ada. Hal jahat di dalamnya. Memikirkan hal tersebut. Membuatnya merasa sangat. Takut. Lancang. Hanya beberapa. Naga yang rusak yang telah. Berubah menjadi kebencian. Beraninya kalian menjadi. Liar. Ekspresi dev acuh tak acuh. Dan seketika dia. Menjentikan tangannya. Dan. Cahaya kemasan langsung. Mengarah ke tubuh naga. Raksasa itu dan menghilang. Segera setelah itu. Raungan. Naga lain terdengar. Dan. Beberapa naga raksasa. Menghilang. Berubah. Menjadi awan udara hitam. Yang menhelimuti dev. Dev membuka mulutnya. Dan menghirupnya. Semua. Udara hitam langsung. Tersedot ke dalam perut. Dev. Dalam sekejap. Aula menjadi. Tenang kembali. Dev sangat gembira teknik. Konsentrasi hati yang. Diajarkan oleh Riu Tua benar-benar hal yang baik. Bahkan. Dapat menyelesaikan. Masalah. Selain memurnikan energi. Spiritual. Teknik konsentrasi. Hati ini. Apakah itu kebencian. Atau kemarahan. Itu dapat. Disempurnakan menjadi. Kekuatannya sendiri. Baru saja setelah masalah ini. Selesai. Dev dapat. Merasakan bahwa. Kekuatannya telah meningkat. Pesat. Kebencian ini diserap dan. Disempurnakan. Yang lebih. Efektif daripada latihan dev. Selama sepuluh hari. Setengah bulan. Setelah beberapa saat. Elias. Tersadar dari keterkejutannya. Dan buru-buru melangkah. Maju dan membungkuk. Kepada dev. Terima kasih. Tuan Chen. Karena telah. Menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan pernah. Melupakannya. Dev melambaikan. Tangannya sama-sama. Anda dan saya memang. Saling bertanya dan saya. Memang membutuhkan hal. Tadi. Elias tertegun sejenak. Dia. Tidak mengerti apa yang. Dimaksud dev. Tetapi dia. Tidak berani bertanya secara. Rincin. Lagi pula. Untuk orang. Kuat seperti dev. Banyak hal. Yang tidak dapat dipahami. Oleh orang biasa. Elias melihat ke kursi naga. Dan bertanya dengan hati. Hati Tuan Chen. Lalu kursi. Naga ini. Dev melihat beberapa. Pohon kuno di luar dan. Berkata sekarang kursi naga. Ini telah menjadi kursi biasa. Dan tidak ada gunanya selain. Untuk memuaskan. Psikologis Anda. Tetapi. Beberapa pohon kuno di. Halaman. Anda harus. Merawatnya dengan hati-hati. Itu berguna untuk. Memperpanjang hidup Anda. Dan menguatkan tubuhmu. Sangat disayangkan bahwa. Pohon kuno semacam ini. Tidak dapat dipindahkan. Jika. Bisa. Dev benar-benar ingin. Mendapatkan beberapa. Untuk ditanam kembali di. Puncak vila Bukit Indah. Aura yang berasal dari pohon. Kuno ini dapat membantunya. Berkultivasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Cerita novel perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.